selamat datang semuanya di mata kuliah ekonomi dan manajemen proyek tani kimia dari program studi sarjana tanik MITB. Kita sekarang berada di modul nomor 4 mengenai perkiraan biaya produksi dan ini adalah segmen 4.3 ya nomor 3 dari modul ini yaitu mengenai biaya tenaga operator. So let us start. So first of all is the definition of who are the operating labor. Typical large process plant organizations include such departments as production, engineering, maintenance, procurement, marketing, R&D, EHS is environment, health, and safety, quality assurance, and also human resource development department. Now operating labor are typically managed by the production or operations department. And these people basically constitutes plant operators and their shift supervisors. Okay. Even though of course they are not the only personnel present in a plant on a day-to-day basis. So when we say operating laborers, we refer to a very specific core of plant personnels who are the plant operators and also their shift supervisors. These would be the people who take turns 24-7 operating and overseeing the daily operation of the plant. Okay. So operating laborer refers to personnel directly involved in the routine daily operation of the plant. Okay. And just to give you some examples, this is a photo of plant operators in Popokujang. Okay. So they're manning this control consoles. Okay. But these people are not operators. Okay. So these would be laboratory analysts. Okay. Or perhaps R&D engineers, but they are not operators. Okay. And another example, this is an advertisement, a job advertisement from Paraguan, which was launched, I think, a few months ago. I think they were looking for management trainees, a leader development program, and also experience hire. Now, it's not very clear here, the fonts, but if you look at the first two positions, management trainee and leader development programs, so those two are not for operating labors. Okay. So management are not operating labors. Okay. So operating labor really refers only to people who are responsible on a day-to-day basis to operate the plant, to observe how the plant behaves, to observe the process variables. If they are consistent to the set points, and so on. Jadi yang pertama-tama yang kita perlu pahami adalah siapa sebetulnya operating labor atau operator ini. Nah, kalau kita lihat di dalam organisasi pabrik proses yang besar, biasanya ada departemen-departemen produksi atau operasi namanya. Kemudian, kemudian departemen engineering, maintenance, departemen pengadaan, pemasaran, kemudian penelitian dan pengembangan, EHS ini environment, health and safety, jadi K3-nya ya, organisasi pengelola K3, kemudian penjaminan mutu atau quality assurance, human resource development atau pengembangan SDM, dan seterusnya. Nah, operator ini biasanya masuk di dalam departemen production atau operations. Nah, secara mendasar, yang dinamakan dengan operating labor itu adalah para operator pabrik. Jadi ini orang-orang yang bekerja di depan konsol, kontor room seperti begini. Mereka yang mengawasi apakah variable proses pabrik itu sesuai dengan set point, kemudian melakukan tindakan perbaikan secara langsung, secara fisik yang perlu dilakukan, kalau ada variable proses yang melenceng dari set point, dan sebagainya. Ini beberapa contoh visual saja ya. Ini adalah para operator pabrik di PT Pupuk Pujang, beserta supervisor-nya. Jadi yang namanya operator biasanya terdiri dari operatornya sendiri, kadang-kadang dibedakan lagi junior operator dan senior operator, kemudian satu regu ini, satu regu operator itu biasanya dipimpin oleh seorang chief leader atau chief supervisor. Nah, mereka ini saja yang disebut operating labor, yang lain-lain enggak. Meskipun, ya, tentu saja ada personil perusahaan lain yang selalu ada di pabrik setiap hari, tetapi tidak semuanya disebut sebagai operating labor. Contoh yang ada di sini, ini adalah orang-orang yang bekerja di laboratorium. Bisa jadi mereka bagian dari QA, bisa, ya, atau mungkin mereka bagian dari R&D, dari lead bank, bisa juga, tapi mereka pastinya bukan operator. Ya, jadi operator adalah personil yang secara langsung terlibat dalam pengoperasian pabrik. Satu contoh lagi yang di sebelah kanan sini, ini adalah ikan-kawan kerja dari Paragon beberapa bulan yang lalu, ya. Mereka mencari antara lain manajemen trainee dan kemudian ada leader development program, gitu ya, semacam program internship, gitu. Nah, manajemen trainee itu bukan operator, bukan operating labor, ya. Meskipun lagi-lagi jangan diasosiakan juga bahwa yang namanya operator itu pasti gelar akademiknya di bawah S1. Enggak juga, ya. Kalau tahu Anda lulus dari programnya 1, Anda pun juga bisa bekerja sebagai operator. Tentu saja mungkin bukan sebagai junior operator, Pak. Mungkin Anda akan ditempatkan sebagai safe supervisor atau safe leader. Kalau Anda masuknya di produksi, di bagian produksi, maka kemungkinan besar Anda akan masuk ke dalam jajaran operating labor ini. Ya, tentu saja kalau kualifikasinya yang 1, lagi-lagi. Kemungkinan nanti akan menjadi safe leader atau safe supervisor. All right, now, this is how we calculate, or estimate, rather, the number of required operators. So, to estimate the operating labor cost, first, we have to find the number of operators. And that can be estimated using this empirical correlation, which is available in Thurton's book. N sub ol is the number of plant operators per shift, all right? That is the number of operators on duty in the plant at any given time per shift. And then P refers to the number of particulate materials processing units, or handling units. This includes conveyors, size reductions, particle separation, and so on. And N and P is the number of non-particulate processing units, which includes compressors, pumps, separation towers, reactors, heaters, or furnaces, and heat exchangers. Now, remember, pay attention to that NOL gives you the number of plant operators that has to be there, that has to be on duty at any given time. It doesn't give you the total number of operating labor, because clearly you have more than one shift. Clearly it's impossible to expect that someone can work 24 hours a day, right? So, you have to have multiple number of from NOL. Baik, berikutnya adalah metode perkiraan jumlah operator. Kita bisa menggunakan korelasi empirik yang ditulis oleh Al-Khayat dan Kirat tahun 1984. Ini ada di buku Thurton. Di mana NOL adalah jumlah operator per shift setiap giliran, setiap regu. Dengan kata lain, NOL ini adalah jumlah operator yang harus ada, yang harus berjaga di pabrik setiap waktu. Ingat, pabrik kimia itu sangat biasa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan sekitar 330 hari per tahun. Jadi setiap saat harus ada sejumlah NOL operator yang ada di pabrik. Ingat, hanya operator saja, tidak termasuk yang lain-lain. Oke, P ini adalah jumlah unit pemrosesan padatan. Misalnya konveyor, kemudian alat untuk pengecilan ukuran, untuk penapisan, screening, pemisahan partikel, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam P. Sementara NNP ini adalah jumlah unit pemrosesan non-partikulat, alias juloida. Termasuk di sini kompresor, pompa, menara-menara pemisahan, menara distilasi, absorpsi, dan sebagainya. Reaktor, furnish, dan seterusnya. Bit exchanger juga. Itu semua kita masukkan dan kita mendapatkan NOL. Nah, NOL ini bukan, sekali lagi, NOL bukan jumlah total operator Anda. Ini hanya jumlah operator yang setiap saat harus ada di pabrik. Tentunya nggak mungkin satu orang operator bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sementara pabriknya jalan terus, kan? Jadi, pasti kita memerlukan sejumlah orang yang lebih besar daripada NOL. Nah, kita lihat di slide berikutnya. So, before we can calculate the cost of operating labor, we have to calculate or estimate the total number of operating labor. And this has to take into account number of shifts and also vacation days, right? Because, again, we cannot expect that our operators to be able to work 24-7, 365, right? They need to have their own vacations. They need to sleep, right? Okay, so the typical workload of an operator is as such. They usually work, again, this is directly taken from a third-hand spook, right? So, they usually work 49 weeks per year, meaning they receive three weeks of vacation, paid vacation, right? And then, in one week, they work five, eight-hour shifts. Okay, so each shift lasts for eight hours. And a person usually works in five shifts per week. Again, you should imagine that a chemical processing plant does not stop in a weekend. They operate 24-7, 365. Well, not quite 365, but you get the picture, okay? So, this means that one person, okay, one person, one operator in one year will work 245 shifts. In other words, 245 shifts per man year. Okay, so, again, one person works 245 shifts, and each shift lasts for eight hours. It's usually known as, you know, the daily shift. It is usually known as morning shift, and then day shift, and night shift, okay? All right, and then because we expected our chemical processing plant to operate 24-7, 365, then in a year, okay, in a year, if one day is equivalent to three shifts, then in a whole year, we have 1,095 shifts per year. Again, this is still assuming that the plant operates 365 days per year, okay? So, we can calculate the total number of operators to be 1,095 divided by 245 equals to four and a half men. For each number of operators required by NOL, by the previous calculation, we have to hire 4.5 times that number. That would reflect our entire operating labor workforce, okay? So, the total number, again, total number of operating labor in this case, this case means it uses this assumption, okay? So, the total number of operating labor is four and a half times NOL. Now, you can try on your own how to calculate, how to use the formula for N sub OL to calculate how many operators are required by this paint mixing plant. How many operators have to be present at any given time, and what is the total number of operators required for this plant? Baik, jadi untuk memperhitungkan biaya operator, maka kita harus menghitung jumlah total operator. Ingat, rumus yang diberikan oleh Al-Khayat dan Gerard di halaman sebelumnya, itu adalah jumlah operator yang setiap saat harus bertugas di pabrik. Nah, untuk menghitung jumlah total operator, kita harus perhitungkan berapa jumlah giliran kerja atau shift, kemudian berapa jumlah hari-hari cuti setiap tahun, setiap orang. Nah, umumnya, ini saya copy langsung dari Thornton ya, ini adalah beban kerja tipikal dari seorang operator pabrik. Biasanya dia bekerja dalam setahun 49 minggu, artinya dia dapat 3 minggu cuti. Kemudian, setiap minggu, dia bekerja sejumlah 5 shift, 5 giliran, di mana setiap shift itu durasinya adalah 8 jam. Jadi, satu hari pabrik punya 3 shift. Biasanya diberi istilah shift pagi, shift siang, dan shift malam. Artinya, setiap orang, satu orang operator, itu bekerja sejumlah 245 shift per tahun. Ya, 245 shift per man year, per orang tahun. Kemudian, karena kita anggap bahwa pabrik kimia itu beroperasi 24, 7, 3, 65, artinya beroperasi non-stop selama setahun, maka kalau dihitung, setiap tahun, itu pabrik menjalankan 1095 shift. Karena ada 365 hari per tahun, dan ada 3 shift per hari. Maka, sehingga diperlukan jumlah operator sebesar 1095 dibagi 245, menjadi 4,5 orang. Artinya, untuk setiap tenaga kerja operator yang dihitung dengan rumus NOL di halaman sebelumnya, kita harus meng-hire 4,5 orang operator. Dengan kata lain, jumlah total operator adalah 4,5 kali NOL, kalau Anda menggunakan asumsi ini. Oke lah, ini memang asumsi yang cukup valid, saya rasa cukup umum di mana-mana, kira-kira kurang lebih begini, beban kerja operator. Tapi ingat bahwa, angka 4,5 ini bukan harga mati, ini adalah hasil dari perhitungan seperti dengan menggunakan asumsi yang demikian. Nah, ini sebagai contoh sebelah kanan, Anda coba nanti gunakan rumus NOL maupun rumus untuk perhitungan total operating labor ini untuk menghitung berapa jumlah operator yang diperlukan untuk pabrik cat ini. Berapa jumlah operator yang diperlukan setiap saat, dan berapa jumlah total yang diperlukan oleh perusahaan. All right, lastly, we need to know the unit cost of operating labor. Okay, now this is when things get a little bit trickier. Okay, let's talk about Indonesia. Okay, we don't need to talk about US-based information, right? So, labor minimum wage in Indonesia is defined by several parameters, okay, such as UMK or Upah Minimum Kota or Kabupaten. UMR, which is Upah Minimum Regional for Provisional Lever. UMK and UMR refers to general minimum wages for all business sectors. Emphasize the word minimum wage. Okay, now, still talking about minimum wage when available, industry-specific, sectoral minimum wage is also available called UMSK. Okay, Upah Minimum Sektoral Kota or Kabupaten, or UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Okay, so this would be industry-specific minimum wage. The minimum wage has been adjusted with respect to individual industrial sectors. This is an example that you can click and browse by yourself. Now, keep in mind that minimum wages typically apply to unskilled or minimum-skilled labor. Okay, chemical process industries in Indonesia generally employ skilled or even highly skilled labor. So, their pay is well above all of these minimum wages. Okay, so be careful when you're doing your plan design project. Okay, never ever assume that minimum wage is sufficient for process operators. No, they are paid well above UMK, UMR, or even UMSK. Okay, and you can check, for example, this news from Kompas, okay, from 2019, which talks about how high the salary of chemical process plant operators compared to other industrial sectors. Dan yang terakhir, untuk memperhitungkan biaya operator adalah kita harus tahu gaji mereka, upah mereka. Nah, ini tidak mudah ya untuk memperlakukan demikian karena informasinya tidak selalu terbuka banget gitu ya. Nah, kita bicara minimum wage dulu, upah minimum dulu ya di Indonesia. Dan kita bicara Indonesia saja, kita tidak perlu membahas mengenai negara lain, misalkan Amerika Serikat yang dijadikan rujukan bukunya Thornton tentu saja ya. Oke, nah, upah minimum di Indonesia itu ditentukan melalui beberapa parameter. Misalnya, UMK dan UMR. UMK itu upah minimum kota atau kabupaten dan UMR, R-nya itu adalah regional, maksudnya provinsi. Nah, UMK dan UMR ini adalah upah minimum, tolong ditekankan ini, upah minimum yang bersifat umum untuk semua sektor bisnis. Nah, jika ada informasi yang lebih rinci, kita sebaiknya menggunakan UMSK atau UMSP, upah minimum sektoral kota atau upah minimum sektoral provinsi. Nah, UMS ini, kata-kata S ini menunjukkan bahwa upahnya sudah digolong-golongkan per industri, per jenis industri. Industri kimia, kemudian industri migas, ya itu semuanya memiliki rate tersendiri. Ini contoh saja ya, Anda bisa lihat, Anda bisa follow berita ini untuk melihat seperti apa sih sebetulnya struktur dari upah tenaga kerja di Indonesia, begitu ya. Nah, ini penting sekali ya, perhatikan bahwa UM, ada istilah upah minimum, kata-kata minimum itu mengacu pada tenaga kerja yang tidak terlatih, unskilled, ya. Tingkat pendidikannya minimal. Nah, industri kimia di Indonesia, dan mungkin di negara lain juga ya, industri kimia itu biasanya mempekerjakan skilled labor, jadi tenaga-tenaga kerja yang memang memiliki keterampilan tinggi, bahkan sangat tinggi kadang-kadang. Jadi, gaji mereka jauh di atas UMK, UMR, atau bahkan UMSK, UMSP. Ya, jadi pada saat kalian nanti membuat, memperhitungkan biaya operasi pada saat melakukan tugas-tugas rancangan pabrik, jangan sekali-sekali menggunakan UM secara langsung. Karena itu sekali lagi mengacu pada tenaga kerja yang skill-nya paling rendah, yang itu tidak mungkin dipekerjakan oleh pabrik sebagai operator. Ingat, ini operator, ya. Operator pabrik, bukan tenaga kerja yang lain yang sifatnya memang tidak perlu skill. Misalkan buruh kasar untuk mengangkat-ngangkat barang. Begitu, ya. Jadi, operator itu skill-nya termasuk tinggi. Nah, ini contohnya ya, seperti apa kira-kira situasi pergajian operator pabrik kimia di Indonesia? Silahkan baca berita ini. Ya. Alright, that's it for the segment, and we'll see you in the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.